Intro Wilayah selatan Jawa dan Sumatera adalah wilayah rawan gempa bumi dan tsunami. Para pakar menyebutkan benturan antara lempeng Erosia dan Indo-Australia adalah penyebab sering berulangnya gempa bumi di wilayah ini. Meski gempa sumur tidak sepenuhnya disebabkan oleh benturan kedua lempeng raksasa ini, namun setidaknya gempa yang terjadi pada 14 Januari lalu dikhawatirkan memicu gempa yang lebih besar. Pokoknya semua gempa besar yang kita amati terjadi di Aceh, Tohoku tahun 2011, kemudian yang terjadi di Chile, kemudian di Meksiko, itu gempa-gempa pembuka itu selalu muncul sebelum gempa besar. Jadi yang harus diwaspadai adalah memang jalur-jalur ataupun tempat-tempat yang memang ini dilalui oleh jalur megatras. Nah itu di jalur mana saja Pak? Daerah mana saja? Jadi jalur megatras itu di Indonesia itu ada 13 segmen. Itu di barat Sumatera, Andaman, Aceh, Nias, Mentawai, Saberatungkulu, Mpiyenggano, kemudian berbilok Selat Sunda, ke selatan Jawa Tengah, Jawa Limur, selatan Bali, selatan NTB, sampai Sumba. Kemudian di utara Slausi itu ada megatras laut Slausi. Kemudian kalau patahan itu ada lebih dari 295 yang baru dikenali ini 295. Tapi sebenarnya masih banyak yang belum dikenali lagi. Itulah Indonesia, Pak. Sangat kompleks sumber gempa. Oke, nah daerah-daerah yang kemudian dilalui oleh jalur megatras yang tadi Pak Daryono sampaikan, itu saat ini statusnya seperti apa, Pak? Ya aktif dan kita melihat ya saat ini ada gempa, hari ini sudah terjadi lebih dari 4 gempa. Nah, mendapat informasi ada sini gempa, sini gempa, itu bukan karena saling picu, bukan karena saling merambat, bukan. Rambatan gempa itu tidak ada. Itu memang sumber gempanya itu memang saking banyaknya. Dan kita bisa menjelaskan setiap jadinya, kadang mekanismenya beda, kedalamannya beda ya. Jaraknya juga agak terpisah jauh. Kawasan selatan-selatan itu kawasan yang mengalami defisi slip ya. Artinya terjadi perlambatan proses penunjaman. Ini indikasi dari penunjaman yang tertahan, seperti direm. Tapi kan dalamnya harus bergerak terus, harus konveksi itu. Sehingga ketika ini dipaksa mendorong terus, tapi ini ada gaya yang menahan, maka ini akan terbangun medan tegangan. Dan kalau sampai batas maksimum tegangan itu terbangun dan batuan tidak mampu lagi menahannya dan melampaui batas elastisitasnya, maka dia akan patah. Saat patah itulah, diatasnya air laut, terjadilah tsunami. Pandangan ini juga disampaikan Harry Andreas, peneliti Geodesi Institut Teknologi Bandung, yang cukup lama meneliti tentang megatrust ini. Bahkan menurutnya, pantai utara DKI Jakarta juga bisa terdampak. Kalau misalnya kita melihat ataupun berkaca dalam kejadian kemarin di wilayah Banten, kan sempat beberapa hari yang lalu ini terjadi gempa dengan kekuatannya 6,6 magnetodo. Nah, apa yang bisa diartikan dari kejadian itu? Nah, yang gempa terjadi di Banten kemarin itu kan di pinggir-pinggir segmen megatrust. Oh, berarti bukan di sini ya? Bukan di segmen megatrustnya? Bukan di segmen megatrustnya, tetapi kita bisa bilang ya tetangganya lah di sini ya. Ada istilahnya intraslab dan lain-lain. Tapi itu bisa menjadi pemicu tidak untuk kemudian terjadi yang gempa megatrust? Nah, jadi kalau kita lihat ya kalau terjadi gempa di sekitarnya, tetangganya, itu nanti ada yang namanya stress transfer. Jadi akan meningkatkan potensi di sini atau ya bahasa awamnya ya memicu. Jadi kelihatannya bisa memicu ya. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Karena tadi bahwa stress transfernya itu nambah ya. Nah, itu kira-kira kondisi saat ini ya. Jadi kalau misalnya apakah makin beresiko, harus bilang iya jadinya ya. Kalau seandainya terjadi gempa skala 8 atau 9, ya ini tsunaminya sampai sini. Dan bisa sampai ke Jakarta ya. Sekitar 3 jam kemudian ya. Dari megatrust selatan Jawa Barat Banten, nah akhirnya bisa kelihatan di sini. Sekitar 3 jam kemudian tsunami datang sekitar 1-1,5 meter ya. Seberapa besar dampaknya ke wilayah DKI Jakarta? Nah, karena Jakarta ini pesisirnya sudah berada 1 hingga 2 meter di bawah laut. Nah, tentunya dampaknya jadi 2 kali lipat kan. Dan ini ada Pantai Indah Kapuk, ada Pantai Mutiara, kemudian ada Muara Baru. Nah, ini pasti akan terkena banjir yang tingginya 1-2 meter. Terima kasih. Terima kasih.